Setelah mendengar paparan dari Saudara Putu, Saudara Ahli, saya menangkap ada deviasi, ada penyimpangan. Tadi disebutkan misalnya karena PKPU nomor 19 tahun 2003 belum diubah. Seharusnya berkas yang disampaikan kepada KPU itu mesti dikembalikan. Ini menurut Ahli. Nah, kalau itu memang menjadi best practices, pengalaman-pengalaman yang dilakukan atau dialami selama Anda bekerja di KPU, apakah Ahli bisa memberikan juga penjelasan atau contoh apa yang dilakukan sebelum kita dihadapkan pada persoalan pendaptaran pencalonan Saudara Gibran ini. Sebagai perbandingan supaya kita bisa tahu best practices seperti apa yang dilakukan di KPU. Mohon dipertajam yang terakhir tadi. Tidak, saya hanya ingin, karena ada deviasi, saya ingin minta Anda menjelaskan pengalaman KPU berdasarkan pengalaman empirik Anda di KPU. Mengenai best practices ini supaya kita bisa melihat begini loh. Urutan-urutan. Urutan-urutannya. Kronologisnya begini. Ini secara hanya pengalaman empiriknya seperti ini di KPU. Jadi kita punya pemahaman yang lebih clear, lebih jelas, lebih cernih. Itu saja. Terima kasih. Satu lagi yang mulia, Anda dari kuliah saya, Saudara Sirapayula. Silahkan, Pak Sirapayula. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kira ahli ini tadi menjelaskan anatomi tentang kekeliruan, ketidakcermatan, atau ketidakmampuan dalam menafsir sebuah undang-undang atau putusan MK, dan itu sudah dijelaskan dengan gamblang. Saya kira saya tidak perlu melakukan pendalaman lagi. Nanti biar teman-teman yang lain dari pihak pemohon terkait atau pihak polos lu. Saya bertanya. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih, Majelis. Ini saya pelan-pelan menghormati ahli, nanti kalau terlalu tinggi. Yang pertama, kalau kita bersama-sama membaca amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, yang kemudian Mahkamah Konstitusi merumuskan sendiri norma di dalam undang-undang itu, yang pada intinya adalah untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden itu syarat umurnya tidak berubah. Masih 40 tahun paling rendah. Namun demikian diberikan alternatif dengan kata atau. Nah, oleh karena itu, ketika KPU menerima pendaftaran bakal calon menggunakan peraturan KPU nomor 19, tahun 2023, ketentuan syarat umur itu tidak ada perubahan. Hanya saja bagi yang belum umur 40 tahun diberikan jalan alternatif. Nah, ini dalam pandangan saudara ahli, tadi yang berkali-kali menyatakan KPU salah menafsirkan, pertanyaannya ketika ketentuan tentang syarat umur berusia paling rendah 40 tahun di peraturan KPU nomor 19, tahun 2023, itu dalam pandangan KPU digunakan untuk menerima dokumen persyaratan atau menerima pencalonan, yang kemudian kategorinya adalah apakah dokumen syaratnya lengkap atau tidak. Yang kedua, untuk memutuskan apakah memenuhi syarat atau tidak, yang bagian akhir itu ditetapkan pada tanggal 13 November 2023, dan peraturan KPU sebagai perubahannya itu diundangkan pada tanggal 3 November 2023, artinya sudah menggunakan ketentuan yang dilakukan perubahan menyesuaikan norma di dalam... Pertanyaannya Bapak, pertanyaan Bapak. Ya, pertanyaan saya, karena ahli tadi mengatakan bahwa KPU salah persedut, ya nanti Bapak kan punya ahli, punya saksi juga bisa untuk meng-cantar itu kalau tidak benar. Ya, karena beliau menyatakan itu kan saya bertanya. Yang kedua, di dalam undangan... Terima kasih telah menonton!